Kami siang, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh bersama dengan sejumlah mitra melakukan upaya pemantauan titik lokasi gajah liar di Desa Tangga Besi, Subulus Alam Aceh. Dalam upaya pemantauan, lima senjata obat bius disiapkan oleh petugas untuk mempermudah pemindahan gajah liar. Empat gajah jinak dari Pusat Pelatihan Gajah dan Conservation Response Unit dikerahkan untuk membantu translokasi gajah liar yang diketahui berjenis kelamin betina. Namun dalam upaya pemiusan kali ini, petugas gagal capai target dikarenakan gajah liar terus berlarian di 6 hektare kebun dan hutan di desa setempat. Masuknya gajah liar ke lingkungan warga cukup membuat lahan dan kebun rusak. Untuk itu, warga berharap petugas mampu segera merelokasi gajah liar ke habitat aslinya. Kukuran kami lah itu Pak, kalau memang benar gitu. Alhamdulillah kalau gajah itu udah terangkat, kami yang berkebun umpamanya sawit pun, ladang-ladang lain pun udah selamat nanti gara-gara gajah. Konflik gajah dan manusia di Subulu Salam sudah terjadi sejak 4 tahun terakhir. Hingga saat ini, petugas dan gajah jinak masih bertahan di lokasi untuk memantau pergerakan gajah liar. Rencananya, gajah liar tersebut akan ditranslokasi kembali ke habitatnya di Kabupaten Aceh, Tenggara Aceh. Ya, sejak Kamis siang hingga sore, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh melakukan translokasi gajah liar di desa Tangga Besi, kota Subulu Salam Provinsi Aceh. Ada 4 ekor gajah jinak yang dikerahkan dari PLG Sahare dan CRU Aceh untuk melakukan penggiringan gajah ke dalam hutan. Namun upaya tersebut masih nihil karena gajah tersebut berlarian di area hutan. Mengandar Sam Sudin melaporkan untuk NET.